Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun 1928, tampaknya pemerintah kolonial India Belanda itu melakukan pelonggaran. Jadi, longgar dalam hal keuangan, itu dengan cara membentuk atau membagi karsidenan Banyumas yang tadinya hanya satu karsidenan, kemudian dibentuk karsidenan Banyumas Utara, North Banyumas, dan karsidenan Banyumas Selatan, Sweet Banyumas. Jadi, satu karsidenan dibagi menjadi dua. Nah, kemudian karsidenan Banyumas Utara, ini meliputi Kabupaten Banyumas, Purwakerta, dan Purwalinga. Nah, kemudian Banyumas Selatan, dan karsidenan Banyumas, itu meliputi Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Karanganyar. Jadi, Kabupaten Karanganyar ini diambil dari karsidenan Kedu. Nah, sementara Belanda juga membuat karsidenan baru, itu karsidenan Ledoks atau Monosobo, dengan meliputi Kabupaten Monosobo dan Kabupaten Banjarnegara. Jadi, Kabupaten Banjarnegara sebagai wilayah karsidenan Banyumas ini dipindahkan masuk ke wilayah karsidenan Ledoks. Tetapi, bagian dari Kabupaten Banjarnegara, yaitu Kelampok, jadi Kelampok itu masuk ke wilayah Kabupaten Banyumas. Nah, jadi Kelampok meskipun Kabupatennya itu masuk ke karsidenan Ledoks, tetapi Banyumas memasuk, pemerintah kolonial Belanda memasukkan Kelampok menjadi wilayah Kabupaten Banyumas. Jadi, ini memang berkaitan dengan keberadaan dari pabrik gula di Kelampok dan juga di situ ada jalan kereta api SDS ya, yang melalui Kelampok. Maka Kelampok kemudian oleh Belanda dimasukkan ke wilayah Kabupaten Banyumas. Nah, ini adalah merupakan pemborosan. Karena sebenarnya, Belanda di Jawa Tengah paling tidak akan memberi gaji kepada residen Ledoks dan residen salah satu ya dari Banyumas, yaitu Banyumas Utara atau Selatan, pemborosan dua pejabat. Nah, jadi itu dilakukan pada tahun 1928. Ternyata pemborosan itu hanya dilakukan selama tiga tahun. Karena pada tahun 1931, pemborosan itu dipangkas dengan upaya penghematan. Dan ini merupakan penghematan yang kedua. Jadi penghematannya adalah menghapus dua karisenan Banyumas, yaitu North dan Sweet Banyumas, dihapuskan, tetapi kemudian keduanya digabungkan menjadi satu. Dan begitu pula dengan karisenan Ledoks itu juga dihapus kemudian Banjarnegara dikembalikan ke karisenan Banyumas. Nah, sehingga Banyumas meliputi Kabupaten Banyumas, Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, dan Karanganyar. Jadi Banyumas meliputi empat, eh, enam, enam kabupaten. Nah, ketika Banjarnegara kembali menjadi wilayah karisenan Banyumas, maka kelampok dikembalikan sebagai wilayah kabupaten Banjarnegara. Jadi ini merupakan bentuk pemborosan tahun 1928, dan kemudian tiga tahun berikutnya adalah upaya penghematan yang kedua. Jadi dua karisenan dihapus, digabung, karisenan Ledoks juga dihapus, wilayahnya, dua kabupaten ini dikembalikan ke bekas kabupaten atau karisenan yang dulu. Jadi, Ledoks atau Unosobo kembali ke Keduh, kemudian Banjarnegara, kembali ke karisenan Banyumas. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.